Intro Nur Syamsi, Komisioner KPU Kota Surabaya tidak menampik jika rencana diperlakukannya uji forensik tetap terbuka kendati hanya sebatas alternatif terakhir pasalnya langkah tersebut diperlukan guna memastikan keidentikan hasil rekom asli yang diserahkan oleh pasangan calon rasio dimam abror curai dengan rekom hasil pindai email yang diserahkan sebelumnya pada proses pendaftaran di tanggal 11 Agustus lalu Nur Syamsi menjelaskan bahwa terkait jadi tidaknya rencana uji forensik tersebut dilakukan pihaknya masih menunggu proses verifikasi faktual yang masih berlangsung nantinya akan diputuskan pasca hasil penetapan verifikasi manual serta penetapan keapsahan berkas pasangan calon pada tanggal 30 Agustus mendatang rencananya uji forensik tersebut nantinya akan menggandeng polda Jawa Timur selain tidak tertutup kemungkinan akan melibatkan pihak berwenang lain seperti pengadilan negeri dan dinas pendidikan itu adalah bagian dari salah satu berkas yang akan kita lakukan verifikasi faktualnya jadi kami belum bisa menyimpulkan tentang apakah identik atau tidak nah kita sabarlah kan kita nunggu tanggal 30 ya karena nanti tanggal 30 akan kita tetapkan pasangan calon yang memenuhi dan yang tidak dan pasti akan kita sampaikan apa-apa saja yang kemudian menjadi bahan-bahan penelitian di masa verifikasi faktual saat ini KPU Kota Surabaya masih dalam tahap penelitian administrasi berkas pasangan calon yang dilakukan sejak kemarin tahap tersebut akan ditindak lanjuti dengan verifikasi faktual yang mulai dilakukan hari ini bersama dengan instansi terkait saat ditanya tentang kelengkapan berkas pasangan calon Pilkada Kota Surabaya pihaknya menjelaskan hampir semua berkas sudah lengkap tetapi terkait dengan kelengkapan syarat berkas-berkas tersebut pihaknya menyatakan masih belum bisa memutuskan karena masih dalam tahap verifikasi faktual hampir semua ada hampir semua ada tapi apakah itu sudah memenuhi syarat apa tidak berdasarkan penelitian administrasi ada beberapa yang perlu kita lakukan verifikasi faktual misalnya Pak? misalnya tentang surat yang dari pengadilan negeri itu juga kita perlu lakukan verifikasi faktual apakah betul dikeluarkan oleh instansi tersebut sehingga memang baru akan ada kesimpulan setelah kita melakukan verifikasi faktual untuk itu pihaknya meminta masyarakat bersabar dan bersama-sama menunggu tanggal 30 saat penetapan hasil verifikasi berkas pasangan calon serta keabsahan pasangan yang akan bertarung dalam Pilkada Surabaya Desember mendatang selamat menikmati